kita coba klik nah oke guys bisa sekarang ya oke guys di video kali ini disini saya mau coba update untuk Poco Launcher ya katanya disini untuk Poco Launcher yang terbaru kali ini itu bisa membuat super folder nah seperti contoh nih yang harusnya seperti ini saya coba tes ini di Xiaomi 13T kita coba klik seperti ini nah ada kita ubah folder nah tampilannya seperti ini ya Oke nah ini di Mi Launcher ya beda nih Mi Launcher dan juga Poco Launcher beda dan kali ini katanya di Poco Launcher tuh bisa membuat super folder Oke ya langsung aja disini saya coba perlihatkan terlebih dahulu untuk Poco Launcher yang saat ini saya pakai kalau nggak salah di video sebelumnya saya sudah bahas deh ya untuk Poco Launcher nya nah oke teman-teman di sini untuk Poco Launcher nya saya menggunakan versi 6250 ya Nah sekarang kita akan coba update ke versi terbaru ya oke langsung aja di sini kita coba update di juga saya akan coba tes di Poco F3 ya gimana nih Apakah juga bisa membuat super folder secara di sini masih seperti ini ya masih belum bisa yang seperti di Xiaomi 13T ya oke di sini kita coba tes dulu di Poco X3 NFC saya teman-teman ya kita coba install untuk aplikasi Poco Launcher versi terbarunya Oh guys di sini kita sudah terinstall ya untuk Poco Launcher nya dan di sini adalah lolos tes keamanan jadi aman guys di sini ya tuh lihat ya versinya ekor 7524 nah langsung aja di sini kita coba keluar untuk aplikasi tadi Nah kita coba cek di sini kita coba tes teman-teman Apakah dia memang bisa membuat super folder ya Oke langsung aja di sini ada alat kita kita klik seperti ini dan bisa cuy ubah folder coba ya ini ubah folder kita coba klik nah oke guys bisa sekarang ya dibuat super folder mantap ya ini juga bisa kita ubah folder sekarang nah ya ini mantap banget sih tuh ya Oke bisa teman-teman ya ini juga bisa coba lihat lagi nah ya kita ubah sekarang bisa ini sebelumnya saya buat itu dengan cara backup ya dengan cara backup saya buatnya cuy dan sekarang kita bisa kombinasikan nih lumayan di sini teman-teman Nah itu salah satu keunggulan untuk update di versi kali ini ya bisa membuat super folder Nah selanjutnya di sini kita coba masuk ke dalam pengaturan kita coba lihat di bagian widgetnya untuk di bagian widget tampilannya masih sama seperti yang sebelumnya kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini nah di sini sekarang sudah ada fitur tambahan cuy itu jangan tampilkan teks ya Nah di sini kita bisa tidak menampilkan teksnya nah seperti ini guys tuh jadi sama seperti yang saya pakai di Xiaomi 13t saya nggak pakai teks di sini tuh ya saya nggak pakai teks jadi tampilannya seperti ini cuy ya ini di Poco launcher sudah bisa cuy ini mantap ya Nah kita coba masuk lagi ke dalam pengaturannya lebih dalam ya Nah kita coba ke lainnya kita coba lihat di sini kecepatan animasinya ternyata dia di sini di defaultkan seimbang biar lebih smooth kita ubah menjadi cepat cuy seperti ini kemudian untuk tiba di tampilan layar satu disini saya tidak pakai dan aplikasi Ford masih ada karena di Poco X3 NFC ini saya menggunakan MIUI Indonesia cuy MIUI ID ya Nah seperti ini untuk di bagian setelan dibawah seperti ini untuk atur hitam di bagian terkini ini masih ya vertikal seperti inilah teman-teman ya ada atur hitam di bagian terkini atau vertikal Nah di sini kita coba bandingkan dengan Poco F3 saya dan di sini masih belum update ya jadi tampilannya seperti ini untuk di bagian sini teman-teman kita coba masuk dulu sini Nah kita coba ke sini Nah di sini tuh di Poco F3 dia masih tidak ada jangan tampilkan teks nah ini masih versi lama nih nanti di Poco F3 kita akan coba update dengan versi yang kita pakai di Poco X3 NFC apakah sama atau tidak cuy kalau sama berarti mantep ya gitu nah oke seperti ini dan ya ini saya baru pakai cuy jadi masih belum tahu ada bug di sebelah mananya nah barangkali teman-teman disini yang sudah pakai bisa langsung aja share bugnya di sebelah mana cuy langsung aja di komentar ya kayak mungkin nanti juga kedepannya kalau misalkan saya menemukan bug ini saya akan juga bahas di video cuy gitu ya Oke tapi kayak kayak gimana gitu ya enggak pakai teks ya Oke kita pakai teks aja so aja seperti ini nah biar kelihatan ada teksnya ya ini mantap sih kemudian kalau kita coba masuk ke webpepper ini beda lagi ya ini kalau misalkan webpepper itu biasanya di bagian aplikasi di tema ya itu udah beda Nah kalau misalkan untuk ah ini cuy Poco lonceng terus berhenti kirim laporan bug jadi ada semacam kayak gini ya Oke ini kita batal dulu aja kita coba lihat nah kalau misalkan nanti sering muncul seperti itu berarti ini masih belum stabil cuy di Poco X3 NFC nggak tahu nanti di Poco F3 tapi apakah dia juga sama seperti itu atau tidak gitu teman-teman ya sering muncul atau tidak nih Nah kita coba masuk lagi ke sini kita coba ke sini ya ini kita coba matikan aja nah disini yang penting disini kita sudah bisa membuat super folder cuy ini biar tampilannya lebih oke lah lebih keren gitu temen-temen ya Nah ini di Poco X3 NFC tadi muncul ya satu kali seperti itu ketika kita coba ngapain tadi cuy kita bisa ngerubah ini ya ngerubah nama ya atau ngerubah textnya Nah kita coba diet efek transisinya masih tetap sama ya ada tujuh aja nih efek transisinya enggak banyak disini nah gitu ya teman-teman ya Oke sip Nah sekarang disini kita akan coba tes di Poco F3 cuy kita akan coba install untuk versi Poco launcher yang satu ini Oke guys disini saya sudah coba update di Poco F3 ya dan disini sudah ke update ke versi ekor 7524 Oke langsung aja kita keluar seperti ini guys kita coba lihat ya Apakah di Poco F3 juga sudah bisa sekarang Oke langsung aja nih kita coba tes yang ini ya ada nih alat nih ya nah ini aja nih nah ubah folder kita klik dan langsung aja kita coba buat super folder seperti ini guys boom ya Oke bisa ya kemudian juga kalau misalkan kita ingin coba hilangkan textnya kita coba matikan textnya seperti ini Oke klik Yap bisa ya udah enggak ada textnya sekarang di Poco F3 juga ini bisa kita berjalan dengan baik guys nah nanti tadi yang muncul tulisan bug laporkan kemi itu masih belum muncul disini Nah sekarang kita coba nyalakan lagi untuk textnya Apakah dia akan ada tulisan seperti itu kalau misalkan tidak berarti di Poco F3 stabil ya untuk Poco launchernya kita coba masuk ke dalam pengaturan lebih dalam lagi lainnya kita coba lihat Oh kecepatan animasinya santai kita coba ubah menjadi cepat guys ketuk layar dua kali juga seperti ini ya Oke seperti ini kita coba lihat navigasi sistemnya gerakan atur hitam di bagian terkininya horizontal ada vertikal ada horizontal di teman-teman nanti bisa diatur aja gimana enaknya yang untuk seperti ini nih ini tampilan baru cuy ya untuk atur hitam di bagian terkininya ya sebelumnya disini kayaknya enggak ada deh teman-teman seperti itu ya disini sudah update kita coba baik lagi kita coba lihat teman-teman apakah dia ada bug ada tulisan apa tidak disini kita coba lihat untuk notifikasi-notifikasi di bagian super foldernya dia masih tetap muncul aman ya teman-teman disini enggak ada masalah Oke sejauh ini disini saya belum menemukan muncul tulisan bug gitu ya ataupun laporkan kemi masih aman cuy disini Oke masih aman Oke masih aman ya balik lagi klik balik lagi buka gini widget Oke seperti ini tampilan back lagi back back matikan seperti ini buka lagi sorry ngeblur ya nah aman ya guys ya jadi di Poco F3 aman nih untuk Poco launcher versi yang satu ini cuy ini mantep nih ya ini keren wajib teman-teman coba deh teman-teman ya untuk aplikasi Poco launcher versi terbaru kali ini dia sudah bisa membuat super folder mantap cuy ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini kalau kamu misalkan ingin coba teman-teman saja nanti cek di deskripsi untuk aplikasinya cuy biar enggak ketinggal informasinya jangan lupa subscribe juga channel OJK tutorial ini cuy karena disini juga saya membahas berbagai macam tips dan trik lainnya seputar smartphone dan gadget ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip